Ha 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 Acara ini disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Larusillahi amma ba'duh Pemirsa Hari ini saya sudah berada di Hotel Madani Medan Dan hotel ini berada di kota Medan Dekat dengan Masjid Raya Medan Istana Maimun Dan insya Allah saya akan berjumpa Dengan salah seorang owner dari Hotel Madani Yaitu Bang Debi Dan kita akan ngobrol bagaimana beliau membangun hotel ini Dan bagaimana kisah beliau dalam memperjuangkan hotel ini Nah untuk itu langsung aja yuk kita langsung jumpa ya buda yuk Kak Mau tanya kak mau jumpa Pak Debi kira-kira di mana? Oke makasih kak ya Saya memilangin sayang orang tua kita Jangan pernah tinggal agama kita Lakukan suan kita yang kita lakukan Kata ayah saya dulu Alhamdulillah mengatakan Jangan sampai ayah berkoko itu Udah apa ya Udah pergi luar namanya kita Tak bisa pergi sama-sama gitu Nah Pak Mirsa Alhamdulillah Kita udah sampai dan sekarang bersama Direktur utama dari Hotel Madani Bang Debi Ya lebih akrab ya kita panggil Bang Biar keliatan lebih muda Alhamdulillah Nah di kesempatan kali ini Kita di program Muslim Inspiratif Kita akan menggalih cerita dari Bang Debi Ya semoga aja nanti Setelah pemirsa ini Mendengarkan dan menyaksikan kita Di kesempatan kali ini Mereka mendapatkan sebuah inspirasi Sebuah cerita yang bisa menjadi cerminan Untuk menuju kesuksesan Seorang Muslim Sejati Asya Allah Ya Bang Debi Sebelum jauh kita Ke cerita di masa sekarang Saya mau cerita dulu Di masa kecil Bang Debi Iya Kalau kita lihat nih ya Dari usaha-usaha yang dibangun Oleh Bang Debi dan keluarga Hotel Madani Rumah Sakit Madani Dan lainnya tuh Nampaknya semuanya tuh Berbau-bau sari semua Iya Nah apakah memang dulu Orang tua itu Memang backgroundnya Dari seorang ustad Atau bagaimana Baik Terima kasih Bang Ijin Orang Untuk saya itu Aslinya Seorang penjahit Penjahit pakaian Jadi kami itu Dididik sama Keluarga tua Alhamdulillahnya Kami semua itu Tamatan Sanawiyah Dari pesantren semua Dan beliau Menitipkan suatu Rezeki itu Ada sistem Islam Islam yang berbual dengan Sari Dimana Itu yang harus Kami jalankan dengan baik Tetapi Ini adalah Dukungan Orang tua Sama lagi Anak-anak yang ada Kami semua yang ada Jadi sesuai dengan Kodatnya Kita harus jalankan Apa yang dimau orang tua Insya Allah Kami jalankan dengan baik Masya Allah Ada berapa bersaudara Bang? Kami tujuh Dan apa nomor? Nomor lima saya Dari tujuh bersaudara Masya Allah Nah masa kecil sendiri Bang Memang dididik Di dalam Apa ya Setilanya Rumah tangga yang islami Misalkan Sholat itu Pasti harus ditekankan Wajib Wajib ya Kalau enggak dihukum Ya dihukum Ditendang lah Sama abang-abang Jadi kami itu Bersaudara tujuh orang Senomor lima Satu Tamatan Mesir dia Beliau itu Kuat agama Selang itu Di sekolah pesantren Darul Ilmi Murni Beliau itu Jadi kami itu Dididik dengan Keras lah Terhadap agama Diwajibkan ngaji Setiap abis maghrib Terus lagi Subuh kami wajib bangun Semuanya Dengan orang tua juga Bersama-sama kita harus Apa ya Mau lah kan Apa yang dimau Kedoran tua Masya Allah Gitu ya Alhamdulillah Dan Kemudian Dari masa SD Kemudian sekolah Masuk pesantren dulu Ya Saya SD Dari SD swasta Saya sempat pesantren Pesantren Terus lagi Saya Kode pesantren saya Karena saya Masa Dulu saya itu Anak band sebenarnya sih Anak band saya itu Jadi anak band saya itu Karena hobi ya Karena hobi Disitu Cuma sebatas Main di Medan aja Tidak sampai dengan Ke Jakarta Jadi kami itu Bos saudara Masih-masih Sobinya Cuma saya sendiri sih Anak band Disitu saya masuk Di SMA Swasta Saya kebetulan SMA swasta itu Keislaman Saya pindahnya Terus lagi Saya Sempat saya Setahun di Australia Saya ambil Bahasa Inggris Perhotelan Disitu Di surat tua saya Ngambil Di Australia Setahun Saya Tambahkan S1 Saya di Medan S2 Saya di Medan S3 Saya tambahkan Bandung Universitas Islam Bandung Itu semuanya Jurusan perhotelan? Tidak Perhotelan saya di SMA aja Saya di SMA Dan kuliah Saya ambil perhotelan Cuma kursus Saya Kuatnya di Ekonomi Saya di bidang Ekonomi Manajemen S2 Saya Sospol S3 Saya Dokter Hilmu Hukum Hilmu Hukum Alhamdulillah Dan tentunya Semua itu Motivasinya Untuk sampai sekolah Sampai dokter Itu motivasi Dari diri sendiri Atau mungkin Keinginan orang tua sih Orang tua saya itu Tidak mengasih sekolah lagi Karena orang tua saya itu Orang Apa ya Tidak ada sekolahan Sebenarnya Dan kami itu Cuma dididik Sampai dengan Sarjana S1 Rata 1 lah Saya minta Sekolah S2 S3 itu Saya meminta Memohon sama orang tua Untuk Biar diberkahin Dan saya Dikasih izin Untuk kuliah Disitu saya meminta Dan juga Gak langsung nih Disetujuin Tetapi saya Niat sekolah S2 saya Tahun 2010 Saya ambil S3 Tahun 2016 Saya mau minta lagi Menurut tua saya Bahwasannya Saya yakin Kalau orang tua itu Ridho Insya Allah Kita selesai dengan cepat Dengan baik Dan ternyata Alhamdulillah S3 dulu Tahun berapa? Tahun 2021 Saya alumni tahun 2016 Dari Bandung Dari Bandung Dari Bandung ya Balik saya Dari Bandung ke Medan Bandung ke Medan Iya betul Luar biasa Dan Ada gak kisah Apa ya Ketika menuntut ilmu itu Pernah terjadi futur Udah lah Males lah kuliah lah Udah dah Orang lagi juga Kalau pulang kampung Ya kerjaan sudah ada Betul Itu Ada beberapa dosen-dosen Yang selalu bilang sama saya Oh Debbie Kamu itu apa? Kamu itu pengusaha Kenapa kamu itu kuliah? Ijin prof Saya kuliah itu Untuk masa depan saya Dan Buat Kebanggaan orang tua saya Saya kuliah itu Kemahuan saya pribadi Prof Ada suatu kisah Saya pernah Saya Tahun 2018 2019 Saya Lagi ambil S3 saya di Bandung Ada Saya itu Mempunyai suatu Kelemahan Kelemahan saya sudah Hampir apa ya Putus asa saya Ambil S3 ini Tetapi Saya itu Tetap serius Orang tua saya pernah bilang Kalau kau mau ambil S3 Sampai kan dengan selesai Apapun rintangan Dan cobaan Selesai dengan baik Insya Allah Saya berdoa Saya berusaha Dan mungkin doa orang tua juga Supaya kami juga selesai Alhamdulillah Selesai dengan Baik 2021 kemarin Masya Allah Artinya ketika Mulai terjadi Aduh Futur ini Ingat nasihat dari orang tua Pasti Dan nasihat orang tua Menasihati Kalau sudah Antum mulai Sudah dimulai Harus diselesaikan Harus diselesaikan Harus diselesaikan dengan baik Cepat Jangan pernah Jangan pernah Dilupakan Jangan pernah menghilang Hadapin Walaupun itu Pahit yang kita rasakan Insya Allah Dengan berkahan itu Semua dapat Dan Alhamdulillah Semua berkah Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Dan sekarang Ngajar juga Sebagai dosen Saya sekarang ini Jadi dosen Di Universitas Batuta Batuta ini adalah Mitra saya Awalnya Jadi saya Alhamdulillah Bergabung sana Saya memegang Di ekonomi Di majemen Kerusahaan Saya Disitu Sebagai dosen biasa Tapi saya Alhamdulillah Nusuf Batuta Mengambil saya Sebagai dosen tetap sana Alhamdulillah Oh gitu Itu katanya ada kisah menarik Ini bergabung di Batuta Iya betul Kalau boleh tahu Saya Batuta ini Kan Nusuf Batuta ini Kan Pertama kita Sama beliau Mitra ya Di tahun 2000 Saya lupa Apakah tahun 2020 Apa tahun 2021 Jadi saya ini Kisah menariknya itu Kan selesai Selesai tahun semalam Saya itu Sedang terbuka saya Mas Jadi Selesai saya Saya tepon Apa ya Asal satu Dari pihak kampus Pak Boleh saya datang ke kampus Saya bilang Boleh Pak Debi Silahkan Gini gitu ya Tapi saya Apa ya Menarik itu Saya cuma Awal satu rahmi Tiba-tiba Saya itu Sampai selamat Pak Debi Bergabung sini Suatu Apa ya Suatu Ketawa Ia sedia Tetapi Apa ya Kebanggaan Yang saya rasakan Saya itu Dengan Apa ya Dengan Bismillah Saya Tiba-tiba Saya itu Ya begabung aja Sebagai tim pengajar Di Universitas Batuta Masya Allah Ya tiba-tiba Datang Datang Udah terima kasih aja Sampai begabung Pak Debi Ya Masya Allah Dan Alhamdulillah Sekarang mengajarnya Alhamdulillah Saya ini masih di Batuta Apa motivasinya Kok Jadi pengusahaan Enak Gak perlu bingung Nanti ngoreksi ujian Mahasiswa Dan lain sebagainya Apa sih Motivasi Bang Debi Mau jadi dosen Dosen ini adalah Kemauan sebenarnya sih Kalau kita Sekolah tinggi pun Kalau kemauan tidak ada Ini percuma Sia-sia Tapi adalah Motivasi saya adalah Ingin mencoba Dan Tidak mau menghilangkan Ilmu yang Ilmu yang pernah saya dapatkan Satu dua tiga Ilmu saya Dan saya Memberi apa ya Memberi suatu Amal jariah Kepada masyarakat Yang membutuhkan ilmu saya Motivasinya adalah Kemauan dan niat Masya Allah Di Batuta ngajar Sebagai dosen Saya Saya di Fakultas Manajemen Kerusahaan Pas lah Kerusahaan saya Situ Alhamdulillah Sampai sekarang Alhamdulillah Sudah setahun lah Alhamdulillah Sudah setahun Dan alhamdulillah Masih lancar Masih alhamdulillah Ini mohon maafnya nih Ini kan Gak apa ya Gak Mengganggu Sebagai Abang Sebagai pengusaha Tidak Saya sudah Membagi waktu Kalau sudah Mendapatkan jadwal Untuk perkuliahan Saya Bakal menggantikan Waktu saya yang lain Dan saya juga Komitmen Terhadap Perkuliahan Kalau saya dikasih jadwal Ya saya harus masuk Insya Allah Saya Tahunnya saya Bagus lah Alhamdulillah Ini kembali ke dunia pendidikan lagi Mohon maafnya Tadi kan Tujuh bersaudara Semuanya Sekolah sampai Alhamdulillah Alhamdulillah Doktor ada tiga orang Doktor tiga orang Doktor alhamdulillah Abang saya Abang saya dan saya Alhamdulillah kami itu semua Satu semua Sarjana Minimal dari orang tua saya Dan tiga orang kami laki-laki Dan dokter semua Alhamdulillah Kenapa gak ngambil di luar negeri Ada sih aspek Yang saya pikirkan Saya kan Memegang suatu perusahaan nih Di Hotel Madani Kalau saya mengambil luar negeri kan Pasti memakan waktu nih Memakan waktu Dan juga kembali lagi Ada sebab Akibat Kalau saya ambil sana Makanya saya ambil Jawa aja sih S3 saya Di Bandung Oh gitu Supaya lebih mudah Lebih dekat lah Biar pada kuat negeri kan Karena kan kuat negeri kan Kemal lagi kan Kita apa ya Jangan pernah meninggal usaha Kalau kita ini sebagai Apa ya Pedoman dalam hidup Sebenarnya sih Dan Abang mulai memegang Hotel Madani ini Sejak dari awal Iya Atau mungkin meneruskan Saya dari awal nih hotel Hotel ini Terbentuknya Tahun 2007 16 Juli Jadi 16 Juli Tahun 2007 Hotel yang terbentuk Pertama Sofening Disitu kita Mempunyai Sembilan orang meeting Dari 20 Sampai dengan Seribu orang Dan juga kita Mempunyai kamar 174 kamar Dengan 7 tipe Terendah Superior Sampai tinggi juga Ada Royal suite Tertinggi kita Masya Allah Bang ini Saya mau lebih tahu Berkaitan dengan Hotel Madani Tapi Kita harus rehat dulu Baik Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan kembali Karena Hotel Madani ini menarik Bisa kita katakan Adalah sebuah Eken di kota Medan Kenapa? Karena langsung Dekat dengan Masjid Raya Medan Yang sangat terkenal Karena kata orang Katanya kalau gak Gak ke Medan Gak foto Di depan Masjid Raya Gak ke Medan Dan dekat juga Dengan Salah satu monumen Yaitu Istana Maimun Masya Allah Sangat dekat Dan Kalau Anda ke Medan Jangan lupa Mampir ke Madani Dan mau tahu Bagaimana Hotel Madani itu Insya Allah Nanti akan kita cerita Lanjutkan lagi Setelah jeda yang melihat Berikutnya Jangan kemana-mana Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Masih bersama Bang Dewi Ya luar biasa Tadi kita udah cerita Sejarah Dari perjuangan Bang Dewi Sekolah Sampai Menjadi seorang dokter Dan Sekarang Saya Mau tanya nih Bang Usaha dari keluarga itu Selain Dari Hotel Madani Apa-apa aja Kita ada Yang pertama Itu dunia pendidikan Pendidikan Kita ada dunia pendidikan Disitu juga ada Situ pesantan juga Yang kedua Kita punya Suatu Apa ya Retail Kita juga ada Retail Persualayan juga Kita ada Kita ada juga Hotel Hotel ini Kita dengan Konsop syariah Kita ada juga Rumah sakit Madani Juga ada Kita Ada dua cabang Tiga lah Sama kliniknya Kita ada yang terakhir Itu Terus lagi Ada yang Di bagian travel amanah Travel amanah umroh ini Adalah bagian umroh Suma haji Dan kita yang gak lupa Itu adalah Selang ini masih menjalankan Usaha penjahit Dari orang tua saya Masya Allah Banyak saya Amin Saya mau Fokus dulu Sekarang Hotel dulu Amin 2007 Didirikan hotel Madani Dan ketika itu 2007 abang Udah sampai mana Sekolahnya Saya 2007 itu S1 ya Saya tamatan Sersata 1 Tamatan ekonomi Majemen saya Di Medan Dan Kenapa Yang didirikan itu Adalah hotel Menurut abang sendiri Sebenernya sih unik nih Orang tua saya Pernah menaik saya Tahun 2004 2003 Dimana saya itu Mengambil S1 Dan sebelumnya Saya pernah kuliah di Australia saya setahun Kau mau apa Usaha Orang tua Membilangin Ya suka hati papa Dan mama Kan ya gitu ya Tetapi Orang tua ini Ditinggalkan saya itu Orangnya Bangsa Banyak Cakap ya Dan juga Pemberani saya itu Dan saya Kembali lagi Orang tua ingin Buka hotel Tapi dengan konsep Sariah Kalo kau siap Ayo kita kebangun Oke lah Kalo itu yang terbaik Terbangun lah Hotel Sariah ini Dengan Cukup lama ya Tahun 2007 Sampai dengan sekarang ini Yang ada kita Itu mas Itu kisahnya Kenapa harus konsep Sariah Mohon maaf ya nih Hotel itu kan Identik dengan yang negatif nih Mohon maaf nih Karena kan orang Kalo mau Tempat yang aman Ya bener Ya sewa hotel Kenapa harus Sariah Inilah menariknya ya Orang tua itu Dia tidak mau Nanti Apa ya Jadi Apa ya Jadi Ditanya Allah ya sebenernya Apa yang kau gunakan Selama dunia ini Dan dunia itu Dilakukan dengan yang baik Sariah serang ini Jadi ikon Kota Medan Sebenernya Tergantung kita Si pihak pengelolanya Agar kita bisa Komitmen Apa yang dilakukan Dengan konsep Sariah Juga Kita tidak Ketinggalan juga Ini Usaha Orang tua saya ini Semua Rata semua 100% muslim Tidak ada yang nasrani Semua 100% Semua muslim Usaha ini Jadi di total Ada lebih kurang 1000 orang ya Untuk di Semua perusahaan Hampir 1000 orang lah Pekerja kita Tapi semua Alhamdulillah Semua muslim Konsep Sariah ini adalah Kemahuan orang tua Dan etiket kami Sebagai anak Untuk Bisa Mau Dan menjalankannya Dan kondisi pandemi Islang ini Agak lucu ya sebenernya Jadi Islang ini kan Kita Dilanda Pandemi Covid 19 Buat tahun ini Saya Alhamdulillahnya Kita berjalan dengan Lancar di hotel Tapi Dengan pelan-pelan Tapi kita Tetap ya Komitmen kita adalah Menjaga Kejamanan tamu Tamu hotel kita Terus lagi Kita tetap Menjalankan Sariah kita Dengan baik Islam kita Masya Allah Luar biasa Ini salah satu hotel Gak pernah ada Godaan-godaan Misalnya bilang Teman-teman yang punya hotel lain Dan Kamu kan Punya hotel Kenapa aja Berkonsep-konsep Sariah Nanti pengunjungmu Kan sedikit Kenapa gak Seperti umumnya hotel Pokoknya bebas Siapa yang mau masuk Silahkan Ini menariknya juga Ada kembali lagi Ada kan saya Suatu Organisasi Sayang ini Saya masuk di Perhimpunan Perhotelan saya Ini ada kisah Tahun 2020 Dimana kita itu Dilanda Covid 19 Yang begitu parah Tamu-tamu hotel Disitu Tidak ada Dan juga Mungkin sepi sekali Teman-teman mengelidik ini Bang Debi Pak Debi Apa bertahan Dengan Konsep syariah ini Apakah Tidak mau Seperti kami Yang dimana Kita saling Berbutuhan uang Pasti hotel Hotel Bang Debi Ini rame Saya masih ingat Kata orang tua saya Kalau Kau tidak mampu Menjalankan Sistem syariah Mendingan Jual atau hotel Itu Dengan kerasnya Kita juga kembali lagi Dengan cobaan yang Begitu keras Ini adalah Jalannya kita Jadi saya Mengetahui teman-teman aja Tapi saya tetap Berpegang Syariah ini Ada sebagai konsep saya Dan juga diri saya pribadi Mal kuat Oh gitu Intinya Kalau memang Sudah gak bisa Jalankan yang syariah Ya udah tinggalkan Dan jangan 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 mengambil Mudaratnya Jadi Daripada nanti Apa Yang terke depan Ya hadapi aja Tapi kembali lagi Insyaallah Allah meridoin Kita berjalan dengan baik Alhamdulillah Sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Menarik Kalau kita Cerita hotel itu Pasti biasanya Dengan yang negatif Negatif Iya benar sekali Tapi kali ini Dengan konsep baik Mungkin Perbedaan Antara Hotel Madani Dengan hotel-hotel yang lainnya Menurut abang apa sih Ada beberapa Perbedaan Sebenarnya Hotel syariah Sama hotel Kompensional sebenarnya sama sih Sama-sama hotel Tapi sistem Cara tamunya Yang menginap Sebenarnya kan Konsepnya Kompensional itu Bebas ya Asal ada uang Bisa check in Bisa nginap Di kita tidak Ada uang Tapi statusnya jelas Berarti dia ini Suami istri Atau dia ini Yang masih single Dan kita Disini Adalah Menanamkan konsep Apa ya Psikologisnya Kita menanyakan Matamunya itu Bahwasannya Ini siapa bu Ini siapa pak Aneh gitu Jadi kita menanyakan kembali lagi Adalah Psikologis ini Kalau kemungkinan Kalau si tamu ini Bukan pasangan Kita membilangin Otak kita full Di kamar Kita Cara menolaknya Adalah Membilangin kamar ini full Agar si tamu ini Tidak kecewa Terus lagi Apabila ini juga Lalai kita terhadap Kondisi yang ada Kita ada tim-tim kamera CCTV Dan juga tim security kita Untuk mengawasin Apabila tamu ini Memasukin yang bukan gak enggak Kita bisa mengeluarkan tamu ini Dan kita pulangin Uang yang telah check in itu 100% kepada tamu tersebut Oh gitu Masya Allah Jadi kita tidak mau Menahan nih mas Uang-uang tamu itu Kalau dia itu udah aneh-aneh nih Saya pulangin semuanya nih Kalau dia Merasa gak nyaman Di hotel kita Oh gitu Jadi Apakah harus menampakkan Buku nikah Tidak Tidak Jadi saya Cuman Mempelajarin anak-anak kita itu Adalah psikologis Wajah seseorang Sama lagi KTP ya Dan juga gak mungkin nih Suami istri KTP ya beda Alamatnya kan ya gitu Pasti ketahuan sebenarnya sih Ya mana tau Mungkin masih baru nikah Belum Ya ada sih Sebenarnya kita juga Memahamin nih Memahamin mungkin Kalau saya membilangin Buku nikah itu ya Saya pribadi ya Saya udah hampir 15 tahun Apa Hampir 13 tahun Saya berkeluarga gitu Tidak mungkin lah Kemana-mana kita Buku nikah juga kan Tapi Kembali lagi Saya membahas Psikologis terhadap Pegawai kita Sama tamu-tamu Juga Kembali lagi Kita memahamin Dengan konsep yang sederhana aja Ada sih Beberapa trik kita Sebenarnya sih Itu Trik itu Adalah di majemen kita Di sistem hotel kita Cuman Dan untuk pemilihan tempat Apakah memang sengaja nih Menghadap Masjid Raya Dekat dengan hotel Apa namanya Dekat istana Maimun Atau memang Kebetulan Memang punya lahan disini Alhamdulillah Rabbil Alamin Ayah Ini tanah ini Sebenarnya sih Kata orang tua saya bilang Mengatakan Tahun 70-an Mereka ini ketemu sini dulu nih Ini dulu bekas Stasiun dulu nih Dulu ini bekas Stasiun bus dulu Stasiun bus ini Mereka ketemu sini Jadi mereka ketemu sini Jadilah orang tua saya Sama mak saya ini Orang tua saya jadi Dan juga Nama Mbak Dhani ini Adalah sebenarnya sih Masri dan Murni Namanya Nama orang tua saya Sebenarnya ini Oh diambil dari Nama orang tua Nama orang tua saya Jadi Masri dan Murni Jadi nama ayah Nama ibu saya Begabungan ya Begabungan Memang dulu disini Punya lahan Jadi ini lahan Kita beli tahun 90-an Tahun 90-an Alhamdulillah Orang tua saya Mengumpul-ngumpulin semuanya Terbangun lah hotel ini Tahun 2004 Oh 2004 Terbangun hotel ini Dan kita buka Sofeningnya 16 Juli tahun 2007 Berarti agak Ada 3 tahun Dengan biaya pribadi Tidak ada Bantuan lain tidak ada Kita ini Murni Pure kita itu sendirian Tidak ada saham-saham Tidak ada Tidak main-main saham Berarti om punya keluarga Milik keluarga Dan juga masing-masing Jadi kemarinnya Tidak ada Tidak ada Kongsien artinya Mas Nah gitu sih Ya mohon maaf nih Bang Kalau boleh tahu Pokokan Kalau harga mahal enggak Ya kan kadang orang Ngintap kan Waduh Mantik mahal nih Soalnya kan tempatnya Apa nih strategis Baik Kalau saya sih Harga saya itu Kompetitif ya Saya itu kompetitif Harga saya itu Tidak terlalu mahal Dibandingkan hotel-hotel Bintang-bintang lainnya Saya ini bintang 4 ya Bintang 5 star 5 star ya Bukan Kita ini bintang 4 4 star Kita bintang 4 ini Kita harga tidak termahal Dibanding dokter lain Saya sifatnya Ada uang berapa Ayo ngerap sini Oh gitu Saya gak ada masalah Asalkan Apa ya Saya membantu orang Sebenarnya sih Tidak ada Harga saya itu Mutlak Tidak ada Tapi saya sifatnya Kalau dia gak punya uang lagi Sudah Gak apa-apalah Harga sekian Gitu Gak apa-apa Yang penting bagi saya adalah Menjunjung suatu Persona saya aja sih Memang lagi yang ada Masya Allah Tapi Kegiatan sehari-hari Disibukan di hotel Dan juga ngajar Saya Dibilang hotel ya Saya hotel Beberapa juga Saya yang malah lagi Keliling-keliling ya Saya keliling-keliling itu Saya memantau juga Beberapa Usaha-usaha juga Keluarga saya Disitu saya sebagai Tim apa ya Tim audits eksternal Saya juga Saya juga Tim pengawas juga Yang ada Tapi saya Kemalagi itu Saya adalah dosen Di Rusya sebatuta Masya Allah Dan semuanya Alhamdulillah Masih lancar Berjalan dengan baik Alhamdulillah Tidak ada yang tabrak-tabrakan Tidak ada Alhamdulillah Semua bisa terhandle dengan baik Ya Bang Saya mau ke dunia Kependidikan lagi nih Kenapa milih menjadi seorang dosennya Kenapa enggak Ya kalau setingkat abang ini ya Mohon maaf ya Kayaknya sekolahnya pun bisa dibangun Iya Kampusnya juga bisa dibangun Baik Saya sebenarnya sih Memang ada sih kami itu Beretikat membangun universitas Sebenarnya Tapi punya jangka waktu ya Tetapi saya Kenapa saya dosen itu adalah apa ya Kemahuan saya tadi itu Dosen itu adalah apa ya Asik aja sih sebenarnya Walaupun kita itu Apa ya Saya dulu Gini Dosen itu kan Saya kira kan Dulu kan cuma mengajar aja gitu Ternyata Mengasih arahan aja Selang ini tidak Ada selang ini Di universitas Apa ya Di masing-masing kampus itu Tridharma namanya Pengajaran Penelitian Pengabdian masyarakat Dan juga kembali lagi Dosen itu menuntut Supaya selalu meneliti nih Kembali lagi Ada pengabdian masyarakat itu Untuk kampus Jadi kita Dosen selang ini sih Gak sebayang dulu Dulu kan dosen kan Cuman Ngajar aja Selang ini tidak Dosen meneliti Mengumpul data Dan mengasih pihak kampus Jadi dosennya tetap juga belajar Sampai sekarang Berarti walaupun sudah Sudah dokter pun Harus tetap belajar ya Sama Saya kira kalau udah jadi dosen Itu ya udah lepas Iya bener Masih sama juga Gantian Dulu saya tukang menuntut ilmu Sekarang gantian Ilmu yang saya miliki ya Tinggal saya kasih Masih juga Masih juga Masih juga kita Mohon maaf Gak bosan Sebenernya sih Kalau satu sisi Pasti bosan ya Pasti bosan Kembali lagi Dengan asik aja sih Sebenernya Karena kalau kita Hidup itu Kalau kita memikirkan Kita itu Kalah Gak mungkin Kita intinya Jalani aja dengan baik Yaudah Kalau ada suatu Permasalahan Ya kita diskusi Diskusi Itu sebenernya sih Intinya Kalau ada masalah Kita harus diskusi Bener Jangan dipenuhi sendiri lah ya Bener Masya Allah Oke terima kasih Alhamdulillah Insya Allah nanti kita akan lanjutkan Kembali Kita harus rehat nih Baik Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Kita akan lanjut lagi nih Bagaimana Kita tanya dulu Tips-tipsnya ya Untuk Pengelolahan hotel Dan juga nanti mungkin kita akan cerita juga Di pengelolahan rumah sakit Dan lain sebagainya Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah pemirsa Alhamdulillah kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Masih bersama Sosok Bang Deddy Sosok yang sangat luar biasa Orang membangun hotel itu Supaya kayak mana caranya Orang suka nginep disitu Iya kan Tapi dengan konsep Segala konsep yang penting Datang dah Tapi Bang Deddy tetap mempertahankan Ya konsep Islaminya Konsep Sari-nya Luar biasa nih Bang Iya Kalau boleh tahu nih Bang Kita lanjut lagi Kita ke hot cerita Ada usaha Semoga saja nanti pemirsa Bisa terinspirasi dari perjuangan Abang dalam Seorang pengusaha Susah gak sih pengelola hotel ini Bang Sebenernya sih hotel itu Gampang-gampang sulit Gampang-gampang sulit Asalkan kita itu ada Apa ya Niat kita awal Niat dan juga Kemauan kita Hotel ini sebenarnya sih Apa ya Ada suatu konsep Pemahaman sebenarnya Ada uang bangun hotel Tetapi kita sekarang ini Ada uang bangun hotel Kita juga harus mempelajari nih Hotel kita ini Bisa bersaing nih Di beberapa hotel-hotel lainnya Agar kita bisa Apa ya Agar kita apa ya Bisa memahamin Apa sih maunya tamu sebenarnya Jadi tamu itu sebenarnya sih Ada suatu raja bagi kita Karena dia yang memberi kita uang Kepada pihak masing-masing hotel Sebenarnya sih itu sih Masya Allah luar usia Artinya ya Pinter-pinter kita lah Iya mas nama Selain hotel Tadi ada rumah sakit Kenapa Rumah sakit ini didirikan Apakah itu Karena Mohon maafnya Bisnis Atau mungkin lebih Kemanusiaan Baik mas selamat Kami itu Di didik semangat tua itu Ada masing-masing bagian Abang saya itu Karena dia keagamaan Tamatan Kairu Dia itu bilang sekolah Berarti dia dunia pendidikan Abang saya itu Ada di bagian Bisnis ekonomi Dia megang retail Di sualayan Abang saya Karena dokter ini Dia megang rumah sakit Oh artinya Dilihat nih Masih-masih pendidikannya Minatnya apa Itu yang aku bangun Dibangun ya bener Dan semuanya Namanya Madani Alhamdulillah Kenapa gak pake nama abang sendiri Tidak Kami itu Terdiri dari D ya D itu ada D7 Ujungnya masri semuanya Jadi Nama usaha itu Mas-masing ada Madani ya Mas dan Murni Cuman yang membedakan itu Adalah beberapa sualian lainnya Yang nama mas yang lama ya Tapi ada si Selang ini kita Masih Menggunakan Apa ya Menggunakan Nama kita yang lama Sebenernya sih Tapi Madani ini adalah Sebagai ikon kita sebenernya sih Nama orang tua kita Oh gitu Dan abang Masya Allah Kalau mungkin minat abang ke Hotelan Bangun hotel orang tua saya Masya Allah Berarti ada 7 Semua nih usaha Enggak Ada 6 6 Perempuan tidak memegang usaha Tapi beliau itu Membantu kami lah Sebagai Abang-abangnya beliau Bagaimana Ada kita yang perempuan itu Bisa memegang keuangan Membantu kita Apa ya Memberi suatu arahan yang ada lah Tapi yang untuk Pimpinannya Kami sendiri Masing-masing Oh 7 bersaudara Perempuan satu Perempuan tiga Perempuan tiga Laki-laki empat Laki-laki empat Dan abang pribadi Yang difokuskan Cuma di hotel Hotel Masing-masing Dan tadi Yang tamatan Mesir Mesir dia memegang sekolah Pendidikan Tamatan sejana ekonomi Dia memegang retail Ada abang saya Kembali lagi Dia tamatan kedokteran Dokter dia Memegang rumah sakit Dan saya aja Tamatan berhotel di Australia Memegang hotel saya Masya Allah Alhamdulillah Kenapa sih bang Apakah memang ada motivasinya Aku bangun hotel lah Kenapa gak kontrakan aja Mohon maaf ya Iya benar sih Karena kontrakan kan lebih Resiko Apanya gak terlalu besar Iya Karena gak berhubungan dengan Menggaji pegawai Betul Sebenernya sih Kalau hotel ini Zaman dulu ya Tahun 2007 itu Atau mungkin tahun-tahun Dua ribuan lah Itu hotel meningkat Hotel itu meningkat Dan juga banyak Mendapatkan suatu keuntungan Jadi masa itu Orang tua saya Ayah saya itu Almarhum ayah saya itu Jaman emak saya itu Mengkolaborasi Ayo bangun hotel kita Tetapi hotel ini Ya dengan konsep syariah Makanya Motivasi adalah Suatu keuntungan sebenernya sih Oh disitu dia Masya Allah Dan menurut abang Sekarang ini Abang apakah sudah berada Di titik dimana yang abang inginkan Atau masih ada keinginan yang lainnya Kami Bekeluarga Ingin mengembangkan Masih-masih usaha Ini lahan kan Kita punya lahan-lahan Apa masa ya Mas Selamat Kita punya lahan-lahan Apa Di hotel kita ini Mas Ada punya Kita lahan-lahan kita yang lain Tapi lahannya Kita mau kembangin Jadi kita ingin Madani ini Dan hotel Madani ini Siap bersaing di Bintang 5 Kita insya Allah Dan keluarga juga mendukung Mudah-mudahan Kita ke depan Makin baik Masya Allah Berarti Kedepannya Untuk menaikkan Great Hotel Harus membangun Dan memperbaikin Kemudian kalau dari segi Abang pribadi Apakah selain dari hotel Ada lagi keinginan Untuk membangun apa Gitu Kalau saya kembali lagi Ingin ya Nanti kembali lagi Itu Membangun suatu Apa ya Membangun sekolah SDM sebenarnya Saya cuma ada satu aja Sih kembali lagi Semasa Pandemi COVID-19 ini Dimana Khususnya ya Untuk khususnya Masyarakat Indonesia ini Kelemahan Sementara manusia Dimana mungkin Banyaknya pengangguran Banyaknya suatu Ketidakpahaman lagi Tentang skill Masing-masing Tapi Saya ingin membangun Sekolah SDM Sebenarnya sih Supaya membina lagi Membangun lagi Charakter Masyarakat ini Dengan baik Yang semestinya lah Masya Allah Dan menurut abang sendiri Pribadi bang Abang saat ini Ya memegang Hotel Madani Alhamdulillah Memegang Apa ya Komitmen Hotel ini adalah hotel yang syari Betul Dan Menurut abang Siapakah orang yang paling berjasa Dalam kehidupan abang Sampai abang sampai di titik ini Yang pertama Saya Sangat Berterima kasih Buat kedua orang tua saya Almarhum ayah saya Sama emak saya Dan keluarga juga Saya Berjasa itu adalah beberapa Guru-guru ya Guru-guru Yang telah membina Membangun karakter Buat saya itu Supaya saya itu Jadi pemimpin sebenarnya Kembali lagi Saya ada beberapa Mitra-mitra juga Yang setelah membangun Menghasilkan Alhamdulillah Alhamdulillah Semua ini Berjalan dengan baik Alhamdulillah Ayah sudah Tidak ada Masih ada Alhamdulillah Siasat terus Apa Buat Buat ibu kita lah Masya Allah Dan Ada gak nih Sosok Ayah itu yang Pernah ada Nasihat Atau mungkin ada Apa ya Perbuatan dia Yang gak pernah Terlupakan dari abang Sehingga abang masih Berpegang teguh Dengan ucapan dia Ayah saya itu Orangnya keras Ayah saya itu Alhamdulillah Ayah saya itu Orangnya keras Dia membina Karakter buat kami Semuanya Kami itu Dibangunkan Pagi-pagi Suruh bekerja Kami itu Dari SMA Dari Apa ya Aliyah kami itu Sudah bekerja Membantu ayah saya Walaupun membantu Pasang kancing Gitu Tapi kembali lagi Kami itu sudah Suruh kerja Bagi yang laki-laki Tetapi Kembali lagi Kata ayah saya ini Orangnya keras Dia disiplin Disitu dari kami Selang ini Tanamkan buat Anak-anak kami semuanya Keras Sama lagi Disiplin Tetapi kita Ingin apa ya Ingin apa yang Orang Tua Bina itu Dengan karakter dia Kita memahamin Tapi alhamdulillahnya Kami semua Terima dengan baik lah Alhamdulillah Berarti Walaupun dididik dengan keras Mohon maafnya Gak ada rasa dendam Tidak Malah selang ini kangen nih Keras itu kemana lagi Gitu loh Walaupun kami itu Sudah besar-besar Kami itu sudah Bekeluarga Sudah punya anak Gitu Tapi masih dibinang Dengan keras Itulah sosok Almarhum ayah saya Sehingga Walaupun dididik Keras Tapi tahu Paham Ini adalah Sebuah pendidikan Buat saya Betul 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 Itu sebuah pendidikan Sebuah tegur bagi kita Tapi itu Kembali lagi Kita pahamin Berarti ini kesalahan kita Sebenarnya sih Orang Tua Cuma menasihatin aja Membilang sama kita Tapi betul itu semuanya Setelah dia Setelah dia tiada Itu betul Maka saya bilang kembali lagi Kepada Masyarakat khususnya Ayah Buat ibu yang masih ada Ambillah ilmu Ilmu orang tua kita Nasihat beliau Setelah beliau Sudah Tiada lagi Kita Apa ya Kangen dengan Nasihat beliau Sebenarnya Tapi Terima kasih buat Orang tua saya Telah Susah payah Membangun dengan baik Selama ini Masya Allah Luar biasa nih Iya Kita Lanjutlah Ke Usaha ini Betul Masya Allah Tipsnya mungkin Dari Bang Dedy Kalau kita ingin Membangun usaha itu Kira-kira modal utama kita Apa itu Bang Untuk Kadang-kadang orang Kadang untuk membangun Usaha itu Kadang Katakanlah Modal sudah ada Tapi kadang Masih ragu Eh nanti jadi gak nih ya Eh jadi gak nih Nanti rugi Akhir-khirah menurut Apa sendiri yang sudah Berpengalaman dalam Membangun usaha Buat Para Calon-calon Pemimpin Kedepannya Kalau uang Sudah ada Apa Niat Suatu keinginan Jalan dengan baik Yang paling utama itu adalah Jalan dulu Masalah kegagalan Masalah Kemunduran Masalah kehancuran Itu usah belakangan Yang penting Jalan dulu aja Kalau ini sebuah niat yang baik Sebenarnya Karena kalau kita itu Gak berani memulai Kapan kita mau Majunya Yang paling utama adalah Memulai dulu Kekurangan Kelebihan Itu setelah kita mulai Sebenarnya Jadi kiat-kiatnya adalah Kalau uang ada Apapun bentuknya Usaha apapun bentuknya Silahkan Bangun Mulai dulu Setelah kita mulai Baru kita baru tahu Inilah dalam arti Suatu Apa ya Suatu Hasil yang baik Sebenarnya sih Artinya Harus mulai dulu Mulai dulu Jangan takut Jangan takut dulu Jangan takut rugi Dan jangan takut Kegagalan Tapi kita harus Mulai dulu aja Setelah kita mulai Baru lagi Mempunyai hasil yang baik Dan Kalau seandainya gagal Ya ulangin lagi Ulangin lagi Sampai Dimana Titik Jenuhnya kita Dan Tahunya gimana Kita itu bisa Mempelajarin Kegagalan kita apa Ada suatu Apa ya Suatu Sebab itu Kegagalan ini Mungkin kita terlalu boros Terhadap Membangun strategi kita Kedua lagi Kita terlalu Bergebu-gebu ini Sementara kondisinya Ini gak memungkinkan Kalau kita membuat Wah dulu Tapi Untuk pengunjung mana Kita buat sederhana Serang ini Apa ya Banyak serang ini Beberapa Kriteria Sistem penjualan Sebenarnya sih Kita dengan Bekawan-kawan Beberapa Sosial media ya Itu bisa diutamakan Untuk masa Memajukan usaha Kita dengan baik Gitu Artinya kita Harus Cari strategi juga Benar Jangan hanya asal membangun Tapi sia-sia Sia-sia Benar Harus punya strategi Misalkan dari promosinya Bentuknya bagaimana Terus lagi Kemana pangsa pasarnya Terus lagi Harganya bagaimana Karena ini semuanya Apa ya Berbau dengan Kondisi yang ada lah Kalau saya Menasang ini Beberapa Harga murah Tapi enak Nah itu kembali lagi Jadi kembali lagi Kita ciptakan harga murah Tapi enak Nah disinilah kita harus Bisa membangun karakter itu Sebenarnya sih Yang paling utama adalah Kebersihan Kebersihan Ya karena orang Kalau udah Enak Murah Bersih balik Balik pastinya Insya Allah Balik ke semuanya Masya Allah Dan itu yang diterapkan Untuk di Mada nih Betul Masya Allah Luar biasa nih Betul Nah Selain itu juga Apakah pemilihan pegawai juga Itu penting Kalau pegawai sih Kalau kita nih Apa ya Ini segi kita Membangun dulu ya Membangun suatu usaha Yang di luar kita dulu ya Kita bangun usaha itu Kalau pegawai itu Kalau kita mau bangun Suatu hotel nih Hotel ini bagaimana Keteriannya Kemampuan dia Pengetahuan dia tentang Perhotelan misalnya Atau kembali lagi Dia pengalaman perhotelan Tapi kalau kembali lagi Kita bangun usaha Yang bukan perhotelan Kita harus dulu Kita sebagai pemimpin Kita sebagai pekerja Alhasil anak buah Bisa mengikuti kita Apa yang kita inginkan Sebenernya sih Gitu aja ya Iya bener Masya Allah Mungkin Terakhir bang Kesimpulan kita Di kesempatan kali ini Nasihat kita Untuk seluruh pemirsa Berkaitan dengan Dari ridho orang tua Sehingga Kita bisa Menjadi seorang yang Apa ya Orang yang besar lah Orang yang sukses Mungkin nasihat dari abang Kepada sebuah pemirsa Oke baik Terima kasih mas selamat Saya Membilangin Sayangin orang tua kita Jangan pernah tinggal agama kita Lakukan Solat kita ya Lima waktu Di balik ini kita sudah bagus Saya membilangin kembali lagi Niat kita Kemongin kita keras Jangan kita menunggu Orang sudah berhasil Kita masih menunggu Dan kita juga gak bergerak Paling utama adalah Kemauan Niat Kerja keras kita Agar Agar apa ya Bisa menghasilkan sebuah Hasil yang baik Paling utama Jangan pernah lupa Selalu bangun pagi Selalu bangun pagi itu adalah Suatu kasiat sebenarnya sih Masya Allah Dimana Kata ayah saya dulu Armahum bilang Mengatakan Jangan sampai Ayah berkoko itu Udah Apa ya Udah pergi luar daripada kita Kok bisa Pergi sama-sama gitu Makanya selalu membilangin Bangun pagilah Agar bisa Datang ke suatu Perhasilan bagi kita Sebenarnya itu sebenarnya sih Masya Allah Oke Terima kasih buat Bang Devi Yang berbagi kisah Berbagi pengalaman Dan motivasinya Semoga pemirsa Yang menyaksikan kita Di kesempatan kali ini Mendapatkan sebuah Inspirasi dari Obrolan kita tadi Amin Dan pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga apa yang Antum dengar Semoga apa yang Antum Saksikan di kesempatan kali ini Menjadi inspirasi buat kita semua Dan semoga saja Allah meridoi Apa yang kita lakukan Apa yang kita usahakan Dan kita sama-sama berdoa Supaya semua pengusaha-pengusaha Dari muslim Amin Dan juga semua Para pelajar-pelajar muslim Bisa tetap berkembang Dan tetap maju Untuk memajukan dirinya Dan negara kita Dan agamanya Amin Amin Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton